Kami dari Jilacap sama dengan Lasem, artinya pemerintah tetap tidak boleh membuat undang-undang membarasi masalah minimal batas usia nikah. Kalau sekedar untuk menganjurkan, itu boleh. Sekedar hanya menganjurkan, tapi tidak dibuat undang-undang. Alasannya, alasannya. Kami ini cuma menawarkan, Pak, dalam kitab Fikul Islam Wajilatuh. Itu dalam 7 Sohifah 188. Cuma takdirnya enggak saya baca semua. Akhodal qonun as-suryu bima yukholifuro' yal-jumhur fi zuwa jisihur ila akhiri. Artinya ini dalam negara surya. Nah, ini berpegangan dengan pendapatnya Imam Ibn Sharomah yang mengatakan bahwa Pernikahan itu umur 18 tahun. Tapi ada istidroknya, artinya Artinya ada dispensasi. Ini bukan, ini tidak menjadi aturan baku. Tidak menjadi undang-undang. Tapi hanya sebagaian anjuran. Terus kalau masalah kemaslahatan dalam kitab Al-Mustasfa, yang namanya dalam kitab Al-Mustasfa, itu kan yang namanya Amal masalahah faya ibaratun fil asli anjalbi mangfa'ah awdafi madoroh ila angkol wa maksudu syar'i milal kholqi khomsatun wa huwa ayyahfada alihim dinakum wa nafsakum wa aklagum wa naslagum wa malagum fa kulluma yatodom manukhifdo hadihil usul al-khomsah fa huwa masalahah wa kulluma yafutu hadihil usul fa huwa mafsadah wa tafuhu masalahah Terus dalam kitab I'anatutolibin bagi orang yang ta'ik, orang yang muhtaj untuk wes brontoh, wes sawg pingin nikah itu kan dalam nikah kan lima fin nikah hifuddin wan asal pak Artinya menurut kami dari Cilacap pemerintah tetap tidak boleh membuat undang-undang membatasi minimal usia pernikahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya terima kasih Gini pak Ini dari pekalongan Ini dari pekalongan setuju jawaban yang mengatakan jadi pemerintah membatasi usia minimal pernikahan itu boleh kalau itu sifatnya hanya anjuran artinya tidak mengikat sebab dalam syarah anawawi tadi yang telah dibahas terusnya ada keterangan jadi kalau dari kami memahami ini adalah sebuah seperti pembatasan cuma tidak sampai mewajibkan jadi kalau pembatasan dari pemerintah disifatnya hanya anjuran saja tidak mengikat artinya masih bisa ditawar ini kami membolehkan tapi kalau mengikat itu sudah menjadi undang-undang yang mengikat ini tidak bisa tidak boleh alasannya tidak boleh? karena mukholifun li syariah syariah tidak tidak apa membatasi usia menikah jadi alasan yang tidak boleh karena mukholifun li syariah gitu mukholifun li syariah itu ketika itu alasan coba kita coba cermati dari jawaban dari apa temanggung saya kira begini yang menjawab dari lasem maupun dari Cilacap kita bisa kompromikan dengan jawaban yang pertama bahwa kita tidak bisa mengklaim jawaban temanggung mengatakan bahwa boleh sebab ada masalah karena belum tentu kebijakan pemerintah itu membawa masalah saya lebih cenderung pada boleh jika karena apa pertanyaan ini kan tidak mengacu pada satu peraturan tapi akan berkembang terus bagaimana pemerintah membatasi misalkan betul-betul ada kemaslahatan contohnya 19 dan 21 ternyata itu MK mengegulkan dan jadi undang-undangan yang 25 dan 21 ini ditolak karena menurut MK memang tidak dipandang baik jadi menurut kami itu boleh jika karena pertanyaan ini akan terus kita gunakan selama pemerintah ini mendasarkan kepada konsep kemaslahatan saya kira kita semua setuju maslahat itu yang jelas seperti dikatakan temanggung didasarkan pada penelitian bukan kasus kasuistik atau kasus sahsia itu tidak akan pernah selesai dan seterusnya jadi saya setuju jika dijawab jika ada masalah boleh jika ada masalah dengan ibarat-ibarat yang sudah ada terima kasih maaf pak ini keluar dari deskripsi pak terima kasih lasem dan cilacap pertama kita ketika membahas masalahat tentunya tidak boleh tekstual tetapi harus kontekstual kan gitu melihat kondisi kita membaca hukum bolehkah pemerintah tentunya kita menganggangan kita ini menjadi pemerintah bagaimana pandangan pemerintah tentang menikahkan Sogir dan Sogiro sedangkan pemerintah menyenangkan kewajiban belajar 9 tahun 9 atau berapa 12 12 tahun lumayan 12 tahun 9 nah itu yang menaikan karena kita bisa membayangkan itu masalahat yang doruria tidak mungkin negara itu tanpa pendidikan tidak mungkin masalah menikah itu memang masalahat Fidonil Wali dalam niayatul Muhtaj itu kan dan itu tidak dilarang pemerintah karena ada ayat dispensasi dan ayat itu jika kita baca memang seperti anjuran jangan kau nikahkan anak kecil tetapi kalau memang ada masalahat silahkan menggunakan pasal kedua pakai dispensasi ayat dispensasi itu dan pendidikan itu nyata masalahat jawabannya kami tetap karena bukan jika boleh karena ada masalahat jika wali melihat ada masalahat khusus khawatir anaknya zina nah baru pakai pasal kedua kan selesai terima kasih terima kasih saya kira esensinya sama esensi antara padi dengan mujawe bahwa itu boleh ya boleh tapi berkaitan dengan masalahat kan gitu ada pun berkatakan jika jika ini saya kira itu sekedar redaksi tapi esensinya sama monggo surah kartari menenggapi ini pak monggo surah kartari sama cuman penyampaiannya sedikit berbeda dan saya semuanya setuju cuman saya lebih mengedepankan pendapat-pendapat yang banyak diantara musyawirin yang mengatakan tidak setuju di dalam kitab tashriq al-janai halaman 254 at-tashriq al-janai dikatakan inna ulil amri bihaswa binusus syari'ah al-islamiyah laisa lahum haqq tashriq al-mutlak lil asbab allati bayannaha wa inna haqqahum fit tashriq qasirun ala nau'ani jadi pemerintah tidak boleh secara mutlak membatasi atau memberikan suatu undang-undang kepada masyarakatnya yang beragama kecuali di dalam dua perkara kecuali di dalam dua perkara yang pertama tashriq tan-di tan-fidiyah yuksod ubiha dhaman tan-fidin dalam segi pelaksanaan pemerintah harus menetapkan aturan umpamanya ada seorang mau menikah oh harus melalui kau'a harus melalui surat penyurat dan segala macam boleh yang yang nususus sari'a wasani tashri utang-dibiyah di dalam segi mengatur mengatur cara ataupun mengatur daripada pelaksanaannya maka masyarakat maka pemerintah diperbolehkan jadi dalam segi pelaksanaan yang diperbolehkan yang kedua dalam segi penetapan secara jemaahnya secara administratifnya litan dhimil jemaah alasannya agar tercipta suatu suatu jemaah suatu kumpulan ini agama islam ini agama non-islam biar biar jelas kemudian wasuddaha jatuh ala asa simabadi syari'atil amah dan di dalamnya tersebut hanya membatasi dengan syari'at syari'at yang umum wahadih syari'at ilafi masakatat anhu syari'at yang diatur oleh pemerintah syari'at yang tidak dibatasi oleh syari'at islam kalau di dalam islam sudah ada syari'at yang menentukan seperti itu maka pemerintah tidak boleh dan juga pemerintah tidak boleh menetapkan suatu syari'at yang khusus seperti pernikahan walaupun tidak di sini tidak di sini tidak ada ibaratnya terima kasih ini yang tak beri yang kita menemukan di sini saya lupa pengarangnya Abdul terima kasih terima kasih